Selamat datang di channel Oyo Kita Belajar Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini Baik soal ganjil ataupun genap Seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya Teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Oyo Kita Belajar Di dekat tombol subscribe Dan pilih level yang teman-teman inginkan Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya Oke kembali lagi kita akan bahas pembahasan soal SN tingkat kota bidang kebumian tahun 2023 Untuk subab geologi nomor 15 dan 16 ya Oke langsung aja Lipatan rebah atau overturned fault Ini dicirikan oleh Oke untuk menjawab ini kita harus tahu ciri-ciri dari lipatan rebah Jadi ini untuk kita langsung spill aja jawabannya Untuk jawabannya ini B Oke kita akan bahas lebih lanjut Nah jadi apa sih lipatan rebah atau overturned fault itu Jadi lipatan rebah itu jenis lipatan dimana Satu sayap lipatan itu telah diputar hingga hampir horizontal Ini disini kalian lihat disini Nah salah satu sayap lipatannya itu diputar hingga hampir horizontal Sejajat tetapi berlawanan orientasi dengan sayap lainnya gitu Nah ini terjadi akibat tekanan tektonik yang kuat gitu Nah lipatan rebah ini sering terbentuk dalam kondisi tekanan yang tinggi Jadi dalam ketika si formasi batuan ini terkena tekanan yang tinggi Sehingga si batuan ini mengalami deformasi atau perubahan yang signifikan Nah fenomena ini tuh bisa memberikan kayak apa ya Informasi penting nih bagi sejarah geologi atau tektonik di suatu daerah Kalau kalian misalnya nemuin lipatan rebah gitu Jadi jawabannya ini yang B ya Nah lalu untuk opsi A Dua sayap tegak lurus satu sama lain Nah ini disebut sebagai lipatan isoklinal Dimana kedua sayap lipatan itu hampir paralel satu sama lain Dan terlipat hampir 90 derajat Nah ini gambarnya kurang lebih Nah kurang lebih lipatan isoklinal tuh kayak gitu Terus opsi C Dua sayap miring ke arah yang berlawanan Nah ini bisa menggambarkan lipatan yang lebih simetris Tapi gak bukan lipatan simetris ya Tapi lipatan agak simetris gitu lah Mungkin bisa dibilang lipatan asimetris gitu Lalu untuk opsi D Dua sayap tidak sejajar satu sama lain Nah ini menggambarkan jenis lipatan Termasuk lipatan asimetris Dimana kedua sayapnya itu tidak memiliki kemiringan yang sama Tapi ini tidak secara spesifik menggambarkan lipatan rebah Jadi ini bukan seri lipatan rebah Terus untuk opsi E Ini menggambarkan lipatan yang disebut sebagai rekumbent fold Nah rekumbent fold atau lipatan menggantung Jadi dimana kedua sayap lipatan itu hampir atau sepenuhnya sejajar dengan permukaan horizontal Gitu Jadi ini jawabannya yang B Kita lanjut yang ini Kita lanjut Jadi untuk soal nomor 16 Plung pada suatu lipatan adalah sudut yang terbentuk oleh sumbu horizontal pada bidang vertikal Ketika plung dikatakan 0 Maka sumbu lipatan akan bersifat Oke jadi plank atau sebutannya plung ya Itu merujuk pada sudut kemiringan sumbu lipatan terhadap bidang horizontal Nah jika plungnya itu 0 Maka artinya sumbu lipatan itu tidak memiliki kemiringan Atau berada sejajar dengan permukaan horizontal Gitu Kayak ini di gambar ini Ini non-plunging Jadi dia tidak punya plung Jadi si lipatan ini sejajar dengan ground level Sedangkan kalau yang plunging ini Lipatan yang memiliki plunging Atau sebuah lipatan menunjam Dia punya sudut disini Gitu Dia punya kemiringan terhadap bidang datar Jadi kalau plungnya dikatakan 0 Berarti dia sejajar Kayak gambar yang ini Gambar yang atas Gitu Sekian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Semangat Terima kasih telah menonton